Anies Baswedan disebut bakal ko diputaran pertama Pilpres 2024, ini kata Nasdem. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Jakfar Siddiq, membalas pernyataan politisi PDIP, Adian Napitupulu, yang menyebut suara Anies Baswedan akan tergerus habis dan kalah diputaran pertama Pilpres 2024 nanti. Jakfar dengan tegas menyebut pernyataan Adian hanya berdasarkan situasi survei saat ini. Menurutnya, akan ada momentum survei Anies Baswedan merangkat naik mendekati saingannya, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Saat ditanya kemungkinan Nasdem mundur dari pencalonan Anies Baswedan, Jakfar mengembalikan pertanyaan itu kepada Adian. Dijelaskan Jakfar, sampai hari ini tidak ada keributan atau evaluasi mengenai hal itu di koalisi perubahan. Apalagi Pilpres 2024 masih sekitar 7-8 bulan lagi. Menurutnya, angka-angka yang muncul di survei itu belum sepenuhnya valid. Apalagi, tambah Jakfar, Anies sedang tidak berkeliling secara masif untuk kampanye. Kalau bicara survei, lanjut Jakfar, setiap hari itu hasil survei bisa berubah.